Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, senang sekali pemirsa saya Yoke Lestari menjumpai anda di Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa di episode kali ini tema yang kita angkat adalah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Jambi. Dan tentunya bersama saya sudah hadir narasumber-narasumber yang luar biasa yang tentunya membidangi hal tersebut. Dan pemirsa narasumber yang akan saya sapa terlebih dahulu ada Ibu Asi Noprini SPSIMH selaku kepala UPTD perlindungan perempuan dan anak provinsi Jambi di bawah kenawangan dinas DP3AP2. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak. Seger sekali hari ini ceria merah-merah bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya Ibu ya. Saya berterima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan kurang lebih kita berbincang-bincang satu jam ke depan Ibu mengenai meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Gitu Ibu ya. Baik pemirsa saya sapa juga narasumber kita yang luar biasa ada Ibu Mary Marwati selaku ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga seger sekali nih cantik sekali hari ini bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Allah Ferry. Saya kenang ketemu teman saya nih sahabat saya luar biasa. Sering bekerja sama begitu ya. Iya wanita-wanita hebat. Luar biasa. Aktifis hebat. Baik sesuai tema kita kali ini Ibu tentunya karena kita ketahui baru-baru ini bahwa terdapat peningkatan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak di Kota Jambi. Mungkin untuk edukasi terlebih dahulu Ibu kepada pemirsa di rumah. Mungkin untuk tugas dari masing-masing ini seperti apa Ibu untuk tugasnya? Mungkin dari Ibu Asi terlebih dahulu. Terima kasih Mbak. Kalau kami dari unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Provinsi Jambi. Jadi kalau tugas dan fungsinya hanya satu, melayani korban kekerasan perempuan dan anak yang di Provinsi Jambi. Dalam artian pemerintah Provinsi Jambi turut hadir. Kalau dulu pelayanan itu makanya saya kenal sama Bu Meri banyak itu karena dulu kita 60-40. 40 oleh lembaga swadaya masyarakat, kemudian 60 jadi pemerintah. Tapi hari ini melalui pemerintah Provinsi Jambi, terus Pak Gubernur membuat suatu unit pelayanan teknis daerah yang tugas dan fungsinya itu memang kami hanya bisa melayani korban-korban kekerasan perempuan dan anak yang langsung datang ke kantor kami. Dan itu gratis seluruh masyarakat Jambi. Baik, luar biasa. Baik dari Ibu Meri untuk dari Lembaga Pendidikan Anak Indonesia Kota Jambi ini untuk tugasnya seperti apa Ibu? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya juga kami dari LPA Kota Jambi sangat berterima kasih sudah diundang di acara yang luar biasa ini yaitu Talsu tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah ranahnya saya sebagai ketua LPA Kota Jambi yaitu khusus anak. Jadi tugas kami adalah sama sebenarnya dengan UPTD Ibu Asi tadi, kami juga tugasnya untuk melayani dan mendampingin. Jadi semuanya juga sama, kami juga gratis. Nah kalau kami adalah lembaga yang memang kita berdiri sendiri, yang memang dinawain oleh ketua umum kami yaitu Kak Seto, kita berdasarkan visi dan misi dari LPA Kota Jambi juga dan pusat merujuk dari pusat juga bahwa kami siap untuk semua kasus yang melapor, khusus anaknya yang melapor ke kantor kami yaitu kami harus melayani dengan baik juga untuk pendampingan. Begitu, terima kasih. Baik, luar biasa. Nah ini kan terdapat peningkatan ya Bu ya untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mungkin kita lebih fokus ke anak terlebih dahulu. Sebetulnya apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak? Baik, terima kasih. Nah faktor kekerasan terhadap ini banyak sekali, tapi yang utama itu adalah dari keluarga. Jadi kalau dari keluarga itu memang sudah membuat anak itu baik, insya Allah anak itu akan baik. Tapi kalau dari keluarga itu sendiri sudah membuat anak itu tidak nyaman, anak itu akan keluarnya lebih tidak nyaman. Itu yang pertama dari keluarga. Yang kedua itu dari pergaulan. Pergaulan dari kiri kanannya, dari sekolah, ataupun dari manapun dia bergaul. Kalau bergaulnya merujukkan tidak baik, anak itu akan tidak baik. Tapi kalau dianya mendapatkan teman yang baik, yang membawa mengarah ke kebaikan, anak itu akan baik. Semua itu berdampak oleh diri anak itu sendiri, Mbak, sebenarnya. Baik, jadi memang faktor lingkungan ini juga sangat mempengaruhi begitu, Ibu. Untuk perempuan sendiri, Ibu. Ya, ada lagi yang ditambahkan, Ibu? Baik, saya izin beralih ke Ibu Asih. Baik, Ibu. Untuk perempuan sendiri, apa saja faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan, Ibu? Iya, kalau perempuan sendiri, biasanya ya, tapi ini loh Mbak ya, kita sambil-sambil cerita, ketika booming, viralnya kasus-kasus KDRT akhir-akhir ini, dan kami sangat merasakan, kenapa kasus kami ikut meningkat. Ternyata banyak perempuan-perempuan juga yang itu takut melapor. Tapi begitu melihat dia booming, viral di medsos-medsos, ternyata ada dampak, mereka juga segera melaporkan. Jadi kasus tempat kita tiba-tiba meningkat. Jadi 45 itu meningkat perempuan, belum akhir tahun, udah 45 jumlahnya gitu kan. Kalau perempuan sendiri, memang KDRT ini ada 4. Di perempuan di undang-undang nomor 23 tahun 2024, itu ada 4. Satu kekerasan fisik, psikis, penelantaran rumah tangga, kemudian kekerasan seksual. Nah, yang suka dilaporkan ke kita, itu fisik, penelantaran, sama psikis. Nah, sering ya. Kalau seksual itu sekali-sekali lah gitu. Nah, melihat itu bahwa perekonomian juga faktornya. Faktor menunjang juga untuk terjadinya KDRT ya. Karena akhir-akhir ini banyak suaminya yang pengangguran, yang diberhentikan oleh perusahaan. Nah, ini juga salah satu pemicu dampak. Apa pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain pendidikan tadi ya, lingkungan sosial, kemudian kondisi psikologis dari kecil. Nah, ini sangat berpengaruh ya. Jadi, pelaku KDRT itu rata-rata kondisi psikologisnya waktu kecil itu mengalami atau ada penyimpangan. Sehingga ketika dia dewasa, dia lebih rentan untuk menjadi pelaku KDRT gitu sih. Baik, luar biasa. Artinya memang sebetulnya selama ini banyak terjadi kasus mungkin, tapi korban belum punya keberanian untuk melapor begitu ya. Karena ketika ada kasus yang viral diangkat, barulah korban ini merasa ada keberanian. Ada keberanian dan ternyata ditanggapin oleh negara gitu. Pemerintah nanggapin itu gitu. Bahwa mereka merasa, oh saya nggak sendirian, saya bisa mengadukan kelayaran, kemudian didampingin oleh kita ya, didampingin lembaga-lembaga lain yang memang intens, memang peduli terhadap perempuan. Baik Ibu, saya izin beralih ke Ibu Meri. Ibu Meri, selain kondisi ekonomi, apakah kondisi sosial ini juga berpengaruh terhadap peningkatan kekerasan terhadap anak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya antara perempuan dan anak itu sebenarnya alurnya sama ya Bu Asiya. Jadi semua faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor pergaulan ya kan, semuanya itu dampaknya tetap ke anak. Jadi kalau anak ini juga, kalau faktor keluarganya memang tidak mapan, dia bisa kepingin lihat temannya, oh temanku kok bisa punya HP yang mahal nih, gimana nih saya punya bisa seperti temanku. Akhirnya dia ambil jalan pintas, mungkin ada juga yang temannya nawarnya, eh lu mau nggak nih kayak HP temen tuh, yuk kita melakukan apa gitu. Nah seperti kasus yang terjadi, yaitu kasus yang trafficking, yang kami dampingin teman hari, itu 65 anak loh, Kota Jambi yang melakukan itu. Jadi saya turun langsung ke anak tersebut, kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Jadi salah satunya itu tadi, karena ekonomi. Nah ada yang satunya lagi, kondisi orang tua saya, orang tua papa saya sakit, ibu saya sebagai pencuci pakaian, jadi kami buat makan aja kami susah. Akhirnya ada satu mucikari yang menawarkan dengan imbalan, mereka bisa jual diri, ya itu tadi. Akhirnya mereka melakukan. Nah karena keenakan, karena dapat uangnya banyak, akhirnya mereka melakukan juga keseringan, keseringan tanpa diketahuin. Akhirnya terbongkarnya karena kasus itu beberapa laporan yang memang kita sudah selidikin. Itu aja, jadi kasus ekonomi sangat menunjang. Sahabat menunjang begitu ibu ya, karena kasus ekonomi begitu ibu ya. Baik untuk korban ibu, untuk dampak yang dialami korban, terutama untuk anak, sebetulnya apa dan bagaimana jika ke depan jangka panjangnya ibu? Wah dampaknya sangat luar biasa, mereka bisa jadi brutal. Jadi kalau dampaknya misalnya terjadi pembulian aja, yang sekarang baru-baru ini ada pembulian di Kota Jambi khususnya itu. Nah saya juga melihatnya terenyuh juga. Kenapa kok bisa anak yang dibawa umur melakukan pembulian terhadap temannya gitu kan? Dengan secara sadis gitu. Nah itu yang saya sesalkan itu terjadinya terhadap anak dibawa umur. Nah akhirnya dampaknya nanti mereka bisa menjadi pendendam. Si korban diperlakukan dengan tidak baik oleh temannya, dia mungkin oke lah sekarang dianya bisa diam atau apa. Nah tapi suatu saat nanti setelah dianya beranjek dewasa dan merasa punya kekuatan lebih, dia akan melakukan hal yang lebih brutal lagi. Nah si pelaku juga dia akan dikenakan nanti sesuai undang-undang tentang perlindungan anak ini, dia akan juga dikenakan hukuman ya Bu Asiya. Nah tapi sesuai dengan tupoksi tingkah lakunya, perbuatannya gitu. Jadi kalaupun nanti dia misalnya melakukan hal perbuatan yang tidak baik, misalnya dimasukkan ke LP anak nih misalnya. Plus keluarnya nanti dampaknya juga sangat tidak baik buat mereka. Misalnya dia pengennya misal punya pendidikan yang lebih tinggi, punya kemauan, ah saya kepengen jadi polwan nih, saya kepengen jadi polisi. Udah gak bisa namanya udah dicoret ya Bu Asiya, udah gak baik lagi, udah gak bagus lagi. Terus di pergaulan juga sudah tercoreng, orang udah takut. Eh gak usah loh berteman sama dia, dia orangnya jahat gini-gini. Nah yang si anak yang jadi korban juga seperti itu, eh dia ini pernah loh jadi korban ini. Akhirnya ke psikisnya jadi kena gitu loh. Baik, saya izin beralih ke Bu Asiya. Bu Asiya untuk dampak terhadap perempuan sendiri seperti apa dan juga ke depan, jangka panjang? Kalau perempuan sih jelas ya, basically dia adalah ibu. Ya kalau ibunya sudah mengalami kelainan atau kekerasan psikis, dia setiap hari di rumah diam aja, mengurung diri dan sebagainya. Tentu salah satu tadi juga penyebab anak keluar rumah gak ketahuan, ya itu juga gitu ya. Jadi kan dia sering berhubungan ya, ya pasti dampaknya ke rumah tangga gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, itu sebagian besar mereka adalah korban dari rumah tangga ibu orang tuanya gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena kebanyakan korban kami biasanya kalau ditanya, kenapa terjadi kekerasan seksual gitu ya. Kita lihat ada anak yang bikin foto, jadi kalau kita mbak di tempat kita tuh ngeri-ngeri ya. Kalau ditanyain, Bu apa sih kasus yang ada gitu ya? Kalau kekerasan seksual ini mereka sudah bisa bikin video kok gitu. Wah luar biasa, ini bahaya sekali ini ya. Usianya SMP, enggak SMP umur 12 tahun gitu ya, dan mereka sudah bisa berhubungan layaknya suami istri kemudian di videoin. Udah gak kaku. Jadi pas kita tanya, kenapa? Bapak saya pulangnya jam 1 malam, ibu jam berapa? Bapak saya pulangnya jam 3, ibu pulang jam berapa? Jam 1. Jadi bagi anak-anak kita, sebenarnya hal ringan ya, ini juga saya ingin sampaikan juga kepada masyarakat, halnya ringan. Ketika anak kita di rumah, tanyalah pulang sekolah, udah ngapain aja di sekolah? Hal-hal yang kecil, minim ya. Makan apa tadi? Sudah makan atau belum dari sekolah? Itu harus kita tanyain terus. Mau kemana? Pulangnya jam berapa? Dan itu harus rajin-rajin. Karena itulah bentuk perhatian yang paling kecil dari orang tua. Jadi kalau sekarang di Jambi, kita lihat proses yang kata Bu Meri tadi, kenapa sih sadis-sadis gitu ya? Anak-anaknya di usia 12 tahun. Di Indonesia, di Palembang itu usia 12 tahun sudah bisa membunuh gitu kan? Itu semuanya sebenarnya faktor-faktor penyebabnya itu awalnya adalah keluarga. Karena ketahanan keluarganya kurang, sehingga dia berdampak pada tingkah laku anak-anak kita gitu. Jadi memang kalau dilihat mengerikan. Ya, dalam keadaan warning gitu buat setiap orang gitu. Dan setiap ibu yang di rumah. Bagaimana ibu-ibu di rumah semua juga harus memperhatikan anak. Karena sekarang kita lihat jajet nggak bisa kita rem. Itu sih. Baik, dari pemerintah Bu, apa saja yang sudah dilakukan terhadap menangani kasus? Ya, kalau pemerintah sendiri, Dinas DP3AP2, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi ya, dia punya program ada tiga bidang. Bidang satu, bidang yang menangan perempuan dan anak ya, bidang pemberdayaan perempuan, mereka memang hanya memikirkan kebijakan. Harusnya ini ya, kebijakan pemerintah. Apa yang harus dilakukan? Mungkin di situ ada edukasi, KIE-nya ya, komunikasi, informasi, edukasi untuk kemasyarakat. Nah, ada bidang perlindungan anak, kemudian ada UPTD kami sendiri. Jadi, dua bidang itu mengurus kebijakan dan kami melayani setiap kekerasan yang ada di Provinsi Jambi gitu. Baik, jadi memang sudah ada bidang khusus untuk menangani kasus ini begitu ya? Ya, kami memang hanya bisa melayani dan tidak bisa menghadangkan sosialisasi. Makanya, kalau hari ini dihadirkan di sini, saya bersyukurnya, saya dapat sosialisasi langsung ke masyarakat mungkin lebih banyak jaringannya. Jadi, saya kalau RRI, TVRI, edukasi, dan lewat situ ya, diundang. Iya, karena kalau kami sendiri programnya nggak ada, itu sih. Mudah-mudahan ke depan kita bisa dialog lagi. Iya. Baik, saya izin ke Bu Meri. Bu Meri dari Lembaga Perlindungan Indonesia Kota Jambi, ini langkah apa saja yang diambil dalam menangani kasus ini? Namun, tahan dulu jawabannya, Bu. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami di Injambi. Dan tentunya, saya masih bersama narasumber yang luar biasa. Sesuai dengan tema kali ini adalah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi. Baik, saya ke Bu Meri. Tadi, maaf sempat terjedah terlebih dahulu, Bu. Yang belum sempat terjawab, yang saya tanyakan adalah langkah apa saja yang sudah ditempuh dari Lembaga Perlindungan Indonesia Kota Jambi terhadap korban sejauh ini, Bu. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi, kalau menanyakan tentang langkah-langkah, itu sama dengan kita program kita. Kedepannya itu apa, yang di belakang juga program kita apa. Kita itu memang kalau untuk program, kita selaja melakukan dulu pemetaan. Biasanya gitu ya, Bu Asi ya. Jadi, kita cari dulu lumbung-lumbung dapat informasi ini dari mana. Karena kami juga LPA ini, Mbak, kita sudah membentuk, saya sebagai ketua LPA Kota Jambi juga sudah membentuk LPA ini sampai ke tingkat kecamatan. Jadi, sebelas kecamatan Kota Jambi ini sudah ada semua LPA-nya. Kenapa saya membentuk itu? Karena saya ingin pasang mata, pasang telinga. Saya sebagai pengurus kota juga kadang kita terlewatkan dengan beberapa kasus anak ini. Tapi kalau kita sudah ada tingkat kecamatan, sampai nanti insya Allah saya akan membentuk juga sampai ke tingkat Kelurang dan RT, kita punya mata, punya telinga yang lebih luas lagi. Seperti hari kemarin saya dapat informasi langsung, kasus yang terjadi khususnya di Kota Jambi itu, jadi kita cepat, informasinya cepat. Jadi, kita tim juga, tim kita lebih sigat katanya itu, lebih geset kita. Jadi, beberapa korban-korban anak itu bisa terpantau lebih cepat. Jadi, apalagi kami LPA ini, Mbak, memang bergerak dengan tim yang solid. Jadi, kalau tidak solid, kita kerja lembaga ini, karena di sini tidak digaji, tidak makan gaji. Kerjanya kerja ikhlas. Tapi mudah-mudahan dengan keikhlasan kami, Allah meridoin setiap kasus anak itu tidak lagi meningkat, tapi bisa menurun. Karena kita yang takutkan masa depan negara itu tergantung dari masa depan anak kita. Ya, luar biasa sekali. Dan memang artinya, semoga dengan kedepannya menjangkau di seluruh elmen begitu, Bu, ya. Jadi, akan cepat tertangani untuk melakukan kasus. Benar sekali. Baik, saya izin beralih ke Bu Asi. Bu Asi, untuk dari UPTD Perlindungan Perempuan Anak Provinsi Jambi. Mungkin bisa dijelaskan untuk tugas rincinya sendiri seperti apa, Ibu? Ya, kalau di unit pelayanan teknis daerah PPA Provinsi Jambi, kami sendiri memang wajib ya hukumnya bagi kami untuk melayani satu pengaduan. Jadi, menerima pengaduan itu hukumnya wajib. Kemudian di situ ada counseling. Counseling psikologi yang dilakukan oleh kami setiap hari, setiap ada korban yang masuk. Itu kita harus counseling psikologi. Kemudian dia ada layanan counseling hukum. Nah, kalau misalnya tadi kata Bu Meri, ada yang mau perceraian atau mau ada kasus-kasus, mereka nggak mau ngadukan dulu nih ya. Karena perempuan dan anak beda dalam penanganan kasus. Kalau anak, kita segera mungkin untuk mengadukan atau kan melaporkan dia sampai ke ranah hukum. Tapi kalau perempuan, ada istilahnya kita harus konsultasi dulu. Kemudian ada mediasi dulu. Jadi, kita tidak menganjurkan para perempuan atau rumah tangga itu langsung untuk bercerai. Atau dimasukkan penjara langsung suaminya. Kita nggak menganjurkan itu ya. Karena basically-nya keluarga itu penting. Jadi, kita menawarkan beberapa yang ada dilayanin. Kami mau fasilitasi itu gitu. Nah, ada konsultasi hukum. Kemudian ada mediasi yang kita buka layanannya. Jadi, kalau ada korban KDRT, silahkan. Nggak mau cerai. Tapi kami butuh nih, supaya suami saya tahu nih. Kalau dia itu salah, suami biar tahu gitu ya. Supaya jera. Ya, boleh masukkan ke kami mediasi dulu. Tapi nggak ke ranah hukum. Nggak langsung polisi menindaklanjutinya. Ada beberapa trik yang harus kita lakukan. Kemudian ada namanya pelayanan rumah perlindungan. Jadi, pemerintah Provinsi Jambi, Pak Gubernur menyediakan layanan. Rumah pelayanan khusus perlindungan. Rumahnya tersembunyi. Tidak semua tahu. Jadi, kalau korban KDRT, takut nih pulang ke rumah. Karena suaminya udah nunggu pakai parang misalnya ya. Iya. Jadi, dia udah lapor. Tapi, Bu, saya takut pulang ke rumah. Suami saya udah nunggu pakai parang nih, Bu. Dikejar. Kami tempatkan korban-korban itu namanya rumah perlindungan. Dan itu juga gratis. Makannya sama. Tiga kali sehari. Dengan fasilitas yang ada. Yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jambi ya. Tentunya melalui Pak Gubernur. Pak Gubernur punya inisiatif. Kita harus punya rumah perlindungan. Nah, itu yang terakhir. Kami punya namanya rehabilitasi sosial. Jadi, untuk anak-anak. Kayak tadi kata Bu Meri. Ada pelaku nih. Mereka harus diberikan rehab juga gitu. Karena bagi korban dan pelaku anak. Sebenarnya dua-duanya sama. Karena mereka adalah korban juga gitu ya. Kami bilangnya sekah hari ini namanya AMPK. Anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, tadi sudah disinggung juga sama Bu Meri. Nanti kalau mereka di ranah hukum pelaku-pelaku anak. Mereka diversi di bawah 12 tahun hukumannya. Umurnya ancamannya juga kecil. Tapi begitu ancamannya tinggi dan usianya di atas 12 tahun. Mereka harus melalui prosedur diversinya juga. Kalau itu harus langsung masuk wilayah hukum. Kalau diversi, tapi namanya saja diversi. Karena dia anak ya. Tapi semua prosedur yang dilakukan itu harus melalui hukum. Mereka tercatat di negara kita. Nah, untuk itu makanya kita juga punya rehabilitasi sosial. Untuk anak-anak gitu ya. Jadi kalau dulu kasusnya ada yang kuburan Cina. Sempat booming, sempat viral. Itu kami tempatkan juga di rehab sosial. Nah, yang saya ingin sampaikan ke masyarakat hari ini. Ketika anak kita menjadi korban, mari dan ayo. Pemerintah itu sudah punya program. Kenapa masyarakat tidak mau gitu ya. Tapi kalau kita tidak tindak lanjutin, protes sama pemerintah. Nah, ini yang terjadi ketika kita ajukan rehab sosial sebanyak anak 11 korban kemarin. Itu tidak mau ditempatkan. Cuma mau satu terus pulang. Padahal program pemerintah untuk menurunkan trauma yang mereka alamin itu belum selesai. Dan kami masih ingin berusaha rame-rame mengeroyok itu ya. Dari LPA, ayo kita keroyok. Dari kami ngeroyoknya. Dari Kementerian Sosial menyiapkan fasilitas. Dan kami sudah berkoordinasi itu. Tolong siapkan fasilitas. Tapi masyarakat, ibunya kadang-kadang tidak mau gitu ya. Tidak mau dan mati gini, bu anak saya tidak bisa pisah nih. Anak saya ini padahal di situ programnya luar biasa. Dari agama, pendidikan, bermain, semua sudah include di situ. Dan sangat sayang kalau masyarakat tidak mau. Karena itu ada di pemerintah gitu. Baik, jadi sempat disinggung mengenai pendidikan oleh Bu Asi. Sejauh mana peran pendidikan dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak? Sebenarnya pendidikan harusnya kita bedain ya. Tidak mesti pendidikan orang tinggi dia tidak melakukan kekerasan. Tapi memang dia salah satu menunjang karena kita berpikir. Dengan pikiran kita sistematis. Orang yang membedakan orang perpendidikan dengan tidak perpendidikan secara sistematis dia berpikir. Ada juga gitu. Tapi kalau saya lihat pendidikan ini penting memang. Karena dalam hal-hal tertentu di dunia, tapi yang lebih jelas di dunia pendidikan terjadinya. Nah ini yang menjadi juga PR kita. Di sekolah, di lingkungan pendidikan yang harusnya memberikan, memerlindungi, memberikan pendidikan, mengedukasi. Tapi hari ini lingkungan pendidik kita itu rusak. Banyak terjadinya kekerasan justru di lingkungan pendidikan gitu ya. Bully dan segala macam yang terjadi di kita dan banyak kasus kita meningkat itu malah justru di lingkungan pendidikan. Termasuk di lingkungan pesantren. Ini lagi booming sekarang gitu ya. Nah ini juga menjadi PR kita ketika guru, satuan pendidik kita itu tahu loh. Pakainya itu undang-undang perlindungan anak. Makanya kalau saya turun ke sekolah, saya selalu berteriak terhadap anak-anak kita. Kalian kalau jadi pelaku dihukum. Jadi bukan masalahnya anak terus gak dihukum. Salah gitu. Jadi saya selalu bicarakan terhadap anak-anak ketika saya sosialisasi. Pelaku dan korban itu sama. Kalian dua-duanya dilindungi. Betul anak. Tapi ketika kalian melakukan kejahatan kriminal. Akan ditindak. Karena ada undang-undang sistem peradilan anak. Ada undang-undang perlindungan anak. Ada undang-undang yang terbaru tindak pidana kekerasan seksual. Jadi itu semua ada di situ. Anak yang menjadi pelaku dihukum. Gak ada yang bilang anak itu bisa bebas. Dalam artian walaupun mungkin ada rehab dari kita ya. Dari lembaga kayak Ibu Meri. Semua kita turun untuk mengecilkan trauma yang dialaminya. Namun secara hukum negara mereka tercatat. Tadi Ibu Meri sudah sebut. Ketika anak-anak kita tercatat di pengadilan. Mereka cacat hukum. Gak bisa jadi apa-apa. Nah ini yang harus kita juga selalu teriakan sama anak-anak kita. Di satuan pendidik. Ayo gitu ya. Jangan melakukan tindak pidana. Kalian mukul Pak Guru. Kalian masuk loh. Pak Gurunya laporan masuk. Ya kan. Pak Guru mukul kalian. Masuk juga gitu kan. Makanya itu yang harus kita. Ya terus selalu kita teriakan di sekolah. Saya kalau sudah masuk sekolah. Saya selalu teriakan itu. Sehingga biar anak-anak kita itu mawas diri. Oh berarti saya juga dihukum gitu ya. Bukan berarti dia bebas hukum gitu. Ya jadi mereka juga waspada gitu sih. Yang sering saya sampaikan di dunia pendidikan. Baik saya izin beralih ke Bu Meri. Bu Meri sebagai lembaga independen ini. Apa saja yang sudah dilakukan. Dan apakah sudah ada kerjasama dengan pihak tertentu. Baik juga misalnya pendanaan. Karena kan ini secara lembaga independen begitu Ibu ya. Silahkan itu. Baik terima kasih Mbak. Jadi kalau mau bertanya apa aja yang sudah kita lakukan banyak. Seperti yang UPTD juga lakukan banyak sama dengan kita juga. Kita banyak juga membantu, melayani, mendampingin beberapa kasus yang luar biasa terhadap anak-anak di bawah umur. Nah kategori anak-anak itu kita juga harus tahu Mbak. Jangan nanti orang-orang bilang, eh ini ya sudah ada LPA nih kita ngelapor aja. Ya kita yang kita dampingin sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita. Ya itu dari dalam pandungan sampai umur 18 tahun. Tapi kalau dia misalnya sudah lewat dari 18 tahun lewat sehari, dua hari. Kita gak bisa lagi Mbak. Dia udah masuk kategori beda umur. Ya gitu ya Bu Asia udah dewasa. Jadi saya juga berharap masyarakat juga sudah mengetahuin. Atau memang sudah mengetahuin tapi mereka tidak mau untuk melaporkan. Kami welcome, LPAI welcome terhadap semua kasus anak. Mau kasus flechian seksual, pemerkosaan, trafficking, pernikahan di bawah umur, dan lain-lain juga. Yang tentang kasus anak ini kami welcome dan semuanya memang gratis. Nah kalau untuk pendanaan insya Allah kami menggunakan dana pribadi. Termasuk juga kita. Dana pribadi ya Bu ya? Iya kita memang saya berharap juga nanti karena kita LPA Kota Jambi ini lebih kurang memang baru berumur sekitar 3. Masuk ke 4 tahun. Memang banyak pergerakan yang sudah kita lakukan. Tapi kalau untuk provinsi udah belasan tahun ya. Di bawah naungan ketua kami yaitu Pak Amsar Nedi. Nah tapi kalau untuk LPA ini memang luar biasa pergerakan kami ini. Kita memang jemput bola Mbak. Kita gak menunggu. Kalau tim saya itu untuk pemetaan kami akan mencari tim yang memang itu tadi saya bilang. Tim yang memang solid yang memang mau bekerja ikhlas tanpa digaji ya kan. Nah kita akan jemput bola di mana nih ranah-ranah yang rawan. Yang rawan tentang kekerasan terhadap anak ini. Nah itu akan terlihat nanti dibilang Bu Ketua rawannya daerah sini. Jadi kita petakan oh ini sudah zona merah. Dan ini kita sudah siap untuk pasti ini akan ada terjadi. Tapi memang benar kalau sudah masuk pemetaan kami udah pasti ada terjadi gitu. Nah kalau memang untuk pendanaan saya berharap juga lah sebagai Ketua LPA Kota Jambi. Nanti ada dengan pemimpin-pemimpin baru khususnya Kota Jambi ya. Kita berharap welcome terhadap kami LPA Kota Jambi. Dan kami siap untuk membantu tugas dari UPTD terkait ataupun instansi terkait yang memang sinergi dengan kami LPAI. Insya Allah dengan tugas mulia ini saya sebagai Ketua LPAI juga berharap kasus anak ini tidak ada lagi. Apalagi khususnya di Kota Jambi. Miris anak-anak dengan umur yang masih 14 tahun, 12 tahun melakukan pengenayaan, pembulian terhadap anak-anak. Sama seperti Bu Asi tadi, kita juga turun ke lapangan untuk mengadakan penyuluhan terhadap anak-anak. Saya selalu kalau dapat undangan saya katakan kepada kepala sekolahnya Mbak, jangan hanya anaknya saja yang diundang, tapi tolong undang juga orang tuanya. Karena kasus pembulian ini berawal dari pola asuh orang tua terhadap anak. Makanya saya berharap kalau saya mengadakan penyuluhan ada orang tuanya. Mungkin dari 10 materi, nyangkut 2 lah yang kita berikan. Jadi orang tua akan tahu, oh iya pola asuh terhadap anak ini bagaimana supaya anak ini tidak brutal. Satu hal yang saya sampaikan juga, kadang orang tua ini anak lagi makan saja itu sudah, kamu gini-gini ya, kamu gini-gini, sudah dimarahin. Itu anak yang dimakan itu tidak bisa, memang tertelan, tapi sudah tidak jadi darah daging. Dia punya pola pikir nanti akan berubah, dia akan brutal. Dia tidak berani melawan orang tuanya, tapi dia akan lakukan itu terhadap temannya. Apa yang dilakukan orang tuanya, dia akan duplikasi terhadap temannya. Itu tadi, ada momen-momen anak-anak itu di rumah yang tidak boleh kita marahin. Terus kita juga jangan brutal juga sebagai orang tua. Saya selalu sampaikan di setiap penyuluhan, jangan menjadi orang tua yang brutal. Kenapa orang tua yang brutal itu memarahin anaknya tanpa lagi basa-basi sopan santun. Kita saja dengan orang lain tetangga bisa sopan santun. Kenapa sih sama anak kita? Anak ini kalau kita mengajarkan yang baik, yang seperti saya sampaikan tadi, dia akan baik. Misalnya lagi makan, dia pulang sekolah, dia melakukan kesalahan waktu. Mungkin dia minggatlah bahasanya kita minggat. Kita sudah kesel, orang tua tunggu ya di rumah. Tapi pas dia pulang, yaudah dia pulang sambut dengan baik. Suruhlah istirahat dulu sebentar, makan, sholat. Setelah itu kita sebagai orang tua, pendekatanlah. Dibujuklah anak itu. Nah, tadi kemana ya? Sekolah belajar apa? Pelajarannya PR-nya apa? Padahal kita tahu loh dia minggat. Ya kan? Nah, dari hati ke hati, sebagai orang tua yang baik, si anak pasti gak akan mungkin menyembunyikan. Ya Bu Asi ya, sepertinya itu ya. Kalau psikologi beliau kan orang psikolog nih, dia beliau akan lebih tahu. Saya banyak belajar dari psikolog, ada salah satunya dari teman saya Bu Asi. Jadi ilmu psikolog itu pendekatan terhadap anak itu harus benar-benar dilakukan oleh orang tua. Tapi kalau orang tua memang brutal mengajar anak-anaknya, belum apa-apa anak-anak masuk rumah, sudah disiapkan kayu untuk mengukul kakinya, udah. Anak gak akan melawan. Ya kan? Dia kan gak akan melawan. Makanya terjadinya sekarang, brutalnya, sadisnya anak-anak itu dengan salah pola asuh dari orang tua itu sendiri. Ya, itu tadi Mbak yang saya sampaikan. Saya berharap juga dengan wali kota terpilih nanti, ataupun dewan-dewan yang terpilih nanti, bisa melihat bagaimana pergerakan kami LPAI kota Jambi ini. Terima kasih. Baik, dan kalau ibarat bahasa sekarang Bu ya, parenting ala Nikita Willy begitu Bu ya. Kalau kekerasan itu parenting ala VOC katanya begitu Bu ya. Luar biasa sekali Bu, misalnya seru perbincangan kita Bu, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah pemirsa bersama kami di Injambi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Injambi. Dan tentunya masih dengan tema kita meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi. Baik, saya ke Bu Asi terlebih dahulu. Bu Asi mungkin ini pemirsa di rumah, baik juga perempuan, ibu dan juga mungkin seorang anak tidak mengetahui sebetulnya yang di alam ini adalah salah satunya masuk dalam kekerasan. Jika pemirsa di rumah ini merasa sebagai korban, apa yang harusnya dilakukan dan melapor kemana Ibu? Iya, tadi sudah dibilangkan dari awal bahwa kalau melihat kekerasan itu dia pasti ada fisik, ada psikologis ya. Termasuk ada seksual, penantaran rumah tangga kalau KDRT. Nah kalau bagi anak-anak ini biasanya sama. Mereka juga biasanya yang sangat tertekan kita mengalami kekerasan psikologis. Nah apa sih ciri-ciri anak kita kalau dalam rangka, oh dia ini mengalami kekerasan nih, dalam tekanan ya. Nah pasti satu dia ngurung diri, dia pasti tidak bisa komunikasi lancar. Biasanya lebih suka menangis, mengigau tidurnya malam. Nah ini mungkin ada terjadi kekerasan yang tidak bisa dia ceritakan gitu kan. Dan orang tua harus banyak-banyak merhatiin. Nah kalau ada anak-anak kita di rumah seperti itu, di luar kebiasaannya, anak-anak bagusnya di konseling atau dibawa ke tempat kami juga tidak apa-apa. Karena di layanan kami, UPTDPPA, selain menyampingin kasus kekerasan, kami juga buka layanan konseling. Boleh konselingnya gratis kok, ketemu saya nanti di situ untuk konselingnya. Tidak masalah datang aja untuk mengarahkan kemana nih. Tapi secara garis besar, ketika tahu anak kita mengalami kekerasan, mau gitu fisik, seksual, dan apa sekekerasan dan sebagainya, laporkan aja di tempat kami, di UPTDPPA, di Telanai, di depan kantor Dignas ya. Di Telanai pula, depan kantor Dignas. Kemudian kalau malu, kiranya masyarakat ya, ini malu nih jumpa di itu ya, di tempat. Atau saya nggak tahu harus ngomong apa ini sama pendamping, sama psikolognya, kuasa hukum dan sebagainya. Tapi saya ingin buat laporan dan kami memberikan kemudahan juga, fasilitas dari Provinsi Jambi ada namanya Silayang Mobile. Silayang Mobile? Silayang Mobile itu hanya menggunakan NIK dan nomor HP boleh masuk. Kemudian di situ ada bermacam-macam layanan yang kami fiturnya ya, ada counseling. Nah itu bisa di counseling. Klik aja counselingnya nanti cerita di situ, minta dilayanin, bisa jumpa atau tidak, atau cukup di situ, boleh. Namanya Silayang Mobile. Jadi seluruh masyarakat Jambi bahkan di Indonesia bisa di download di Playstore. Itu gratis juga. Di download aja nanti dilihat mau ngadu apa ada semua di fitur-fiturnya di Silayang Mobile. Diberi kemudahan sama Provinsi Jambi ya tentunya juga. Mungkin melalui pemerintah sekarang, Pak Gubernur dia memberikan kemudahan, boleh kami bangun via mobile sistemnya online dan bisa digunakan itu. Baik, untuk Bu Meri di Kota Jambi sendiri, Bu. Jika pemirsa di rumah nih, mungkin belum ada keberanian nih, atau malu untuk melaporkan, sebaiknya apa yang korban lakukan, Bu? Nah ini hal yang sangat penting sekali nih, Mbak sebenarnya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, banyak kasus kekerasan terhadap anak, tapi mereka tidak tahu, mereka ini harus bagaimana. Terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya, oleh ayah tirihnya. Nah si ibu kadang banyak diam, sampai anak itu pun hamil, ibunya pun diam. Sampai melahirkan ibunya juga diam. Nah ada yang terjadi di daerah, di luar kota lah ya, yang kemarin kita tangan itu, itu terjadi kasus pemerkosaan, bukan pemerkosaan ya, pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya, terhadap anak kandungnya sampai melahirkan gitu. Sang ibu, saya bertanya sama sang ibunya, Bu, kenapa tidak dilaporkan? Saya takut, saya takut suami saya suka mukul, terus saya takut juga nanti malu keluarga saya. Nah hal inilah yang membuka pola pikir dari setiap orang tua, yang terjadi kasus terhadap anaknya itu, berpikirlah dewasa, berpikirlah realistis. Bagaimana masa depan anaknya ini hancur oleh ayah kandungnya sendiri, atau ayah tirihnya sendiri. Nah kami LPI Kota Jambi selalu welcome, welcome menerima semua kasus pengaduan terhadap anak. Kalaupun mereka misalnya takut nih datang ke kantor kami, makanya saya tadi bilang, kita akan jemput bola, kita akan datang tim kita kemana lokasinya, tinggal telpon, ataupun gak berani telpon, WA aja. Gak berani WA nanti tersadap atau apa, bisa lewat via SMS, bu, datang tolong kami ada masalah. Saya akan datang, saya langsung sebagai ketua LPI-nya yang akan datang. Nah nanti semuanya itu akan kita, tidak akan kita vulgar, ya Bu Wasiya, kita semua kasus kita akan tutup, apalagi masalah anak kita akan tutupin. Nah yang kita nanti proseskan, mungkin nanti dari orang tua atau si pelakunya itu sendiri. Suatu hal lagi yang seperti Bu Asiya sampaikan tadi, Mbak, itu banyak terjadi di pesantren. Nah tempoh hari ada yang laporkan ke kita itu, makanya saya bilang, tingkat pendidikan itu, yang kita mengharapkan anak kita dididik dengan baik, malah tempat pendidikan itu menjadi tempat yang menghantui, yang menakutkan bagi mereka. Seperti yang terjadi kasus yang melapor kita ke LPI. Seorang santri disodomi oleh ustadznya, itu yang melapor kayak gitu. Itu saya miris sekali, sampai saya ketemukan ustadznya, aduh Pak Ustadz, lu jenggot panjang, saya bilang kayak gitu kan, lu memang sholat tunggal dunggit sampai lima waktu, sampai sholat sunat. Tapi kenapa lu perlakukan anak ini seperti ini? Anak ini sampai takut pulang rumah. Yang seperti kasus yang di Tebo juga, itu pembunuhan ya Bu Asiya yang turun dari Pak Otman itu kan. Itu kan luar biasanya juga, perlakuan dari, sebenarnya ustadznya sebenarnya tahu sebenarnya itu. Tapi mungkin saya enggak tahu, kebrutalan anak-anak ini melampaui batas abnormal gitu kan. Jadi banyak juga pembulian terjadi di sekolah-sekolah. Saya juga berharap kepada pendidik, pendidik dari guru-guru sekolah terkait, tolonglah pantau. Pantau mungkin anak-anak di jam sekolah itu, tidak menggunakan di jam belajar, tidak menggunakan HP. Atau teman-teman tidak perlu juga, mereka tidak perlu membawa HP ke sekolah. Apalagi tingkat SD atau SMP. Ya begitu ya Bu Asiya. Terus kalaupun juga tingkat SMA, ya pantau lah. Misalnya ada guru khusus yang memantau, isi di dalam HP anak-anak itu. Karena HP di dalam anak-anak itu, terjadinya kasus pemerkosaan dan pembunuhan itu terjadi, karena di dalam HP mereka penuh dengan full film-film porno, yang tidak layak atau tidak bagus, mereka konsumsi. akhirnya mereka pergunakan film-film itu tadi, mereka coba praktekan kepada temannya. Nah mereka ketahuan atau takut, akhirnya mereka melakukan perbuatan yang lebih brutal, yaitu terjadinya pembunuhan. Satu lagi, bagi kepala sekolah, tolong, yuk kita saling synergy. Undang kami dari UPTD ataupun dari LPI untuk mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Agar anak-anak juga tahu ranah mereka sebagai pelajar, tahu ranah mereka sebagai mencari kawan yang baik, ataupun tahu mereka menempatkan sebagai anak yang baik di dalam ranah keluarganya itu sendiri. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, mungkin sudah langsung closing saja kali mbak ya, saya berharap dari pemerintah kota, pemerintah pusat juga, mungkin langsung dari kementerian, provinsi dan kota, yuk bantu kami. Ringankan langkah kami untuk ke depan, agar kami bisa synergy dengan UPTD terkait, ataupun dinas terkait, untuk membantu semua kekerasan terhadap anak ini. Agar masa depan anak ini terjamin dan masa depan negara tergantung dari masa depan anak yang baik. Bantu kami, kuatkan langkah kami, beri kami semangat. Satu, beri kami dana untuk bisa lebih baik lagi dalam menjalankan program-program dari LPI Kota Jambi. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Bu Meri. Saya izin ke Bu Asi Bu ya. Bu Asi, untuk dari pemerintah sendiri, kendala apa yang ditemui selama ini Bu? Kalau kendala itu pasti ada ya. Tapi kami, karena tadi udah, kita sebelumnya udah berbincang ya, bahwa kami di situ udah 15 tahun. Jadi kendala itu udah dinikmati. Gitu ya. Ya, udah biasa. Paling kendala kita di lapangan, ya itu tadi ya. Kalau saya bercerita tentang dana, kayaknya malu sama Bu Meri ya. Beliau saja bisa juga turun gitu ya. Jadi, saya anggap kendala itu, nggak jadi kendala gitu ya. Hambatannya pun gitu. Nah, paling waktu penanganan saja, kasus misalnya kita selama ini yang agak macet-macet dihukum misalnya ya. Nah, inilah kendala-kendala kita untuk sinergitas kita ya. Berkoordinasi, meningkatkan. Itu yang selalu kami tingkatkan. Hari ini seperti dengan pihak kepolisian nih. Kita udah nggak punya kendala. Karena saya udah jalan, sudah ada MOU-nya dari pusat, dari daerah, sehingga kita tidak terbatas pada surat gitu. Karena beberapa kasus yang terjadi. Untuk kasus kekerasan ini, kita susah menunggu surat. Jadi, kita datang itu nggak pernah pakai surat. Karena kalau nunggu administrasi, ini korban kita udah kelamaan. Prosesnya ya Bu ya. Prosesnya. Jadi, kita suka melintas itu ya. Nah, koordinasi mungkin di pengadilan juga gitu. Sama Jaksa dan sebagainya. Ya, pontong kompas kita. Nah, ini kendala-kendala, hambatannya sih gitu ya. Tapi untuk yang lain, pada dasarnya kami berjalan dalam melayani ini, ya sesuai dengan aturan SOP yang ada gitu. Jadi, hambatan itulah yang membuat kami maju terus mungkin ya. Harus segera. Karena tadi niatnya sama baik sama Bu Meri, bahwa kami ini adalah pendamping. Bagaimana kasus anak itu tidak meningkat gitu ya. Bagusnya sih kalau nggak ada nggak mungkin gitu. Paling dia itu ajak aja gitu ya. Stabil gitu. Tidak seperti yang akhir-akhir ini. Kita juga melihatnya, apa ya, selain ngeri juga sebagai pemerintah, kami selalu cross-check terus gitu pada diri pemerintah itu sendiri gitu ya. Kenapa program kami sudah kami lakukan, tapi kemasrakatnya itu belum maksimal gitu kan. Banyak mungkin kendala teman-teman kita di bidang kebijakan, kok ini nggak nyampe gitu ya. Kenapa kasusnya terlalu tinggi? Kalau kami bekerja di UPTD ini tempat pembuangannya saja. Kalau mau tahu kamu sukses nggak suksesnya itu di UPTD, kasusnya seberapa banyak gitu ya. Kayak kasus-kasus kita yang mengerikan. Dan saya kan pegangnya 11 kabupaten kota ya. Kayak tadi Bu Meri bilang di Tebo gitu ya. Semua anak-anak pesantren dan kekerasan. Bahkan gara-gara utang 10 ribu mereka meregang nyawa gitu ya. Bahkan ada di Sarolangun itu anak umur 11 tahun gara-gara cemburu sama ibunya lebih sayang ke cucunya, dia gantung diri. Yang jadi permasalahan kita bersama, pemerintah, kayak lembaga, dan seluruh orang Indonesia adalah kenapa anak-anak kita itu rentan gitu ya. Jadi begitu dihadapi masalah, mereka itu rentan untuk menghabisi diri sendiri gitu. Nah inilah PR-nya yang membuat saya kendala kami, PR kita, introveksi diri. Kok kenapa anak-anak kita sekarang itu rentan banget? Dikasih jeweran, langsung bunuh diri gitu ya. Kalau zaman kita dulu, dipukul pakai rotan, nggak bunuh diri gitu. Nggak mengambil sikap untuk bunuh diri. Tapi anak-anak sekarang, kalau kita perhatiin, membunuh dan bunuh diri itu cepat. Kayak kemarin, minggat sekolah, saya lihat di TV juga di Jawa, bunuh diri. Jadi jadinya dari gedung atas, saya takut pulang kali ya. Setrum langsung meninggal. Saya gini, kok cepat banget mengakhiri diri gitu ya. Nah inilah yang menjadi PR kita bersama. Karena tadi kata Bu Mary, kalau generasinya anak-anak kita tangguh, negara pasti maju gitu kan. Nah hari ini generasi muda kita itu, anak-anak kita nggak tangguh gitu ya. Cepat menghadapi stres, cepat putus asa. Nah inilah yang menjadi PR kami, terus buat lembaga-lembaga, buat pemerintah ya, yang menanganin, bukan tadi Bu Mary bilang, bukan hanya di pemberdayaan perempuan, bukan hanya di LPA, tapi di pendidikan, di masyarakat sosial, ayo sama-sama gitu ya. Kalau ada melihat kasus kekerasan, kalau ada tindak tanduk anak kita, karena hari ini anak-anak, bukan anak-anak kita pribadi di rumah. Anak-anak ini semua adalah anak-anak negara kita, dan otomatis kita juga ikut serta untuk melindunginya ya. Mari sama-sama mungkin masyarakat juga harus tahu, wah ini harus dilaporkan atau harus dibina ya, jangan dibinasakan. Karena anak-anak kita habis, generasi kita lost. Nggak ada lagi nanti yang ganti-gantiin Mbak Mary, Mbak Sini, dan abang-abang yang semuanya kreatif ini hilang. Nah inilah, karena apa, setiap yang mengalami kekerasan, berdampak sepanjang hidupnya. Bagaimana kita hanya mengurangi tugas kita. Kalau menghilangkan susah. Karena memang kalau udah korban sodomi, kata Mbak Mary, sodomilah sepanjang hidup dia. Trauma lah dia. Kekerasan seksual diperkosa, diperkosa tuh sepanjang hidup lah ya. Nah itu mungkin yang menjadi PR kita bersama, dan saya mengajak masyarakat jangan cuek. Lingkungan sekitar jangan cuek, sampai melahirkan, Bapak kandung nggak tahu. Gitu kan? Nah mari sama-sama kita bekerja sama, mungkin ya berkoordinasi, saling mendukung untuk ini, supaya anak-anak kita tumbuh kembangnya sehat. Anak tangguh Indonesia pasti maju. Baik luar biasa. Terakhir Ibu, closing statement, saya izin ke Bu Asi terlebih dahulu. Apa yang ingin disampaikan untuk mungkin korban, dan juga pemirsa di rumah? Ya, kalau yang saya ingin satu-satu saja, yang ingin saya sampaikan pada masyarakat semua, bahwa hari ini pemerintah dari pusat, dari daerah, itu hadir dalam penanganan kasus kekerasan seksual, maupun untuk mengurangi jumlahnya ya, data kita di Provinsi Jambi. Jadi masyarakat hayu, kalau ada kekerasan seksual, ataupun kekerasan lain yang dialami oleh anak, perempuan dan anak, laporkan segera di UPTDPPA Provinsi Jambi, gratis dan dijaga kerahasiaannya. Bisa melalui si layang mobile, bisa tatap muka langsung di kantor kami, di Telanaipura, di Jalan Ayani nomor 9, Telanaipura Jambi, tepatnya di seberang kantor dinas pendidikan. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Baik, dan terakhir dari Ibu Mary, closing statement Ibu, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ajak korban di rumah, dan juga mungkin pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Baik, kami dari LPAI juga, satu hal yang saya harus ingatkan kepada para orang tua, tolong pantau pergerakan anak-anaknya, karena anak-anak yang sesama perempuan saja, jangan berarti dia berteman baik, tapi kita tidak tahu, akhirnya mereka melakukan pergaulan perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki. Sekarang sudah banyak terjadi seperti itu. Dipantau pergerakan. Yang saya sangat harapkan juga, dari peranan koinfo juga, bagaimana di dalam Facebook, ataupun TikTok, ataupun media sosial itu, tidak lagi mempublikasikan, mungkin seling-selingan yang film horror untuk suami istri itu tadi. Itu saya selalu pantau kelihatan di Facebook, berapa kali saya buka, itu anak-anak bisa melihat. Tolong koinfo juga, itu dipantau. Terus sekali lagi, saya juga menyampaikan juga kepada dinas terkait pendidikan, tolong juga dipantau pergerakan mereka menggunakan handphone, karena dari handphone itu juga bisa terjadi kekerasan atau pembunuhan, karena mereka bisa mencontoh. Itu dari film-film yang mereka tonton, ya Bu Asi ya, itu yang sangat berpengaruh sekali. Dan kepada orang tua juga, tolong juga, pantau pergerakan, pergaulan dari anak-anaknya. Itu juga yang saya berikan kepada tim semua, dari lembaga-lembaga terkait, yuk kita saling koordinasi, kaling sinergi untuk meringankan beban dari pemerintah. Jadi kita saling membantu, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih sekali untuk Bu Meri dan Bu Asi, mudah-mudahan dengan adanya dialog kita kali ini, pemirsa di rumah dapat memahami begitu Bu ya, untuk bagaimana ciri-cirinya, dan jika menjadi korban seperti apa, dan semoga menurun untuk kasus kekerasan, dan tidak ada lagi pelaku kekerasan di provinsi Jambi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi Bu, untuk dialog lagi begitu Bu ya. Dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami bersama Anda, jangan lupa selalu saksikan In Jambi, setiap hari Senin jam 8 malam hanya di Jek TV Inspirasi Kito. Akhir kata saya, Yoke Lestari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.